Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo, ketemu lagi nih dengan saya, Om Bram, dalam video Selingan Oke, langsung saja ya, saya mulai Dalam episode seri bocah yang menampilkan karakter togok dan bilung Mungkin ada yang belum tahu siapa dia Dalam video Selingan ini, saya ingin menjelaskan Siapakah karakter togok dan bilung dalam channel ini Sebenarnya, karakter togok dan bilung ini Saya ambil loh dari cerita pewayangan juga Namun, kisah dalam channel ini Berbeda dalam kisah yang terdapat dalam dunia pewayangan Togok atau nama lainnya Antaga Adalah kakak dari Semar atau nama lainnya Ismaya Ismaya atau Semar adalah kakak dari Manikmaya atau Batara Guru Dalam cerita pewayangan Purwacarita Dikisahkan suatu hari penguasa kayangan Tribwana Yaitu Sang Hyang Tunggal yang menikahi Dewi Rekatawati Melahirkan seekor telur Karena kesalnya Sang Hyang Tunggal memecahkan telur itu Sehingga terbagi menjadi tiga bagian Yaitu cangkang, putih, dan kuning telur Ketiganya, masing-masing menjelma menjadi laki-laki Yang berasal dari cangkang diberi nama Antaga Yang berasal dari putih telur diberi nama Ismaya Sedangkan yang berasal dari kuningnya diberi nama Manikmaya Pada suatu hari, Antaga dan Ismaya berselisih Karena masing-masing ingin menjadi pewaris tahta kayangan Sang Hyang Tunggal pun mengetahui hal tersebut Sehingga kesal kepada kedua putranya Kemudian beliau pun mengadakan perlombaan Kepada keduanya Bahwa barang siapa yang mampu menelan gunung Maka dialah yang menjadi pewaris tahta kayangan Tribwana Tubuh Antaga pun membesar sehingga melebihi gunung itu Dan langsung melahap gunung tersebut dengan sekali telan Namun justru mengalami kecelakaan Yaitu mulutnya robek dan matanya melebar Begitu pula dengan Ismaya Tubuhnya pun membesar melebihi gunung itu Tetapi cara melahapnya berbeda Yaitu dengan memakan gunung tersebut sedikit demi sedikit Setelah melewati beberapa hari Seluruh bagian gunung pun berhasil dimakan Ismaya Tetapi tidak berhasil ia keluarkan Akibatnya sejak saat itu Ismaya pun bertubuh bulat Karena keduanya tidak berhasil Sang Hyang Tunggal pun memutuskan untuk menghukum menjadi manusia biasa Dan harus turun ke dunia Sehingga anak yang tersisa di kayangan Hanyalah Manikmaya yang kemudian hari diangkat sebagai Raja Kayangan Tribwana Dan bergelar Batara Guru Antaga dan Ismaya pun turun ke dunia Masing-masing memakai nama togok Tejo Mantri Yang mempunyai teman bilung Sarawita Untuk ditugaskan mengemong atau mengasuh Atau menuntun bangsa yang berwatak serakah bengis kejam Angkara Murka Sedangkan Semar ditugaskan untuk mengasuh Atau mengemong atau menuntun Para manusia satria Yang mempunyai watak santun berbudi pekerti luhur Di dalam channel ini Urutan kakak beradik togok Ismaya dan Manikmaya Tetap sama dengan pewayangan Hanya saja berbeda alur jalan cerita Kelahiran dan kehidupannya Dalam cerita di channel ini Togok, Ismaya dan Manikmaya Dilahirkan secara normal Oleh sepasang suami istri Yang mempunyai padepokan silat Di suatu kampung yang bernama Tribwana Di daerah Kalimantan Selatan Kenapa saya sebutkan dengan jelas tempat mereka berasal Sebab saya ingin cerita di channel ini Dapat mewakili seluruh tempat dan daerah di Indonesia Dan ada kemungkinan juga Saya dapat menjadikannya sebuah alur cerita Yang lebih menarik untuk di kedepannya Di padepokan kampung Tribwana Togok dan Ismaya pun berselisih Ketika Togok, Ismaya dan Manikmaya sudah besar Togok dan Ismaya pun berselisih Sebab ketika mereka bertarung Selalu saja Togok atau kakak tertuanya kalah dari adiknya Yaitu Ismaya atau Semar Begitu juga ternyata mereka berdua mencintai satu wanita yang sama Yaitu Dewi Sutiragen Dewi Sutiragen ini saya kisahkan bukan asli kampung Tribwana Sehingga untuk menikahi Dewi Sutiragen Ismaya pun terpaksa pergi dari padepokan Untuk menemui orang tua dari Dewi Sutiragen di kampung Tumaritis Yang letaknya di Jakarta Selatan Namun sebab cinta yang sangat dalam Togok pun terus mengikuti Dewi Sutiragen kemana saja Semar membawanya Dikisahkan nanti Togok pun sering memata-matai Dewi Sutiragen secara sembunyi-sembunyi Sebab Togok berdiam di hutan larangan dekat kampung Tumaritis Karena padepokan ditinggalkan oleh Ismaya dan Togok Ayahanda dan Ibunda mereka pun bersedih Tetapi Manikmaya terus menghibur mereka Sehingga padepokan silat itu pun diwariskan kepada Manikmaya Namun ketika Semar atau Ismaya dan istrinya Dewi Sutiragen pulang kampung Karena ingin menunjukkan anak-anaknya kepada kedua orang tuanya Mereka pun mendapatinya di padepokan sudah tidak ada seorang pun Begitu juga dengan adiknya yaitu Manikmaya Seperti apa yang diceritakan oleh Semar di episode ke-8 Cerita horor seri bocah Adapun saya membuat kisah ini agar menjadi misteri Dan dapat diulik lagi sehingga dapat menjadi alur cerita yang menarik di kemudian hari Ditunggu saja ya sahabat Adapun Bilung Sarawita dalam cerita pewayangan Purwacarita Dikisahkan bahwasannya dulu dia adalah anak Raja Jin Yang bercita-cita ingin memiliki kesaktian yang tak terkalahkan oleh semua makhluk Dan berkuasa di jagad raya ini Untuk memenuhi keinginannya itu Ratusan tahun Bilung bertapa di dasar samudera dengan mulut terbuka Dan hanya memakan hewan laut yang masuk ke rongga mulutnya Antaga atau Togok yang karena perintah Sang Hyang Tunggal Atau ayahnya mesti turun ke Arcapada atau dunia ini Untuk menjadi pamong golongan raksasa Membutuhkan seorang teman Oleh Sang Hyang Tunggal Ia disuruh mencari Sarawita di dasar samudera itu Pada mulanya Sarawita menolak ajakan Antaga Karena tugas itu sangat bertentangan dengan keinginannya Tetapi setelah kalah dalam mengadu kesaktian Dan mendapat nasihat dari Antaga Akhirnya Sarawita bersedia menjadi pengikut dan saudara angkatnya Sarawita pun kemudian merubah wujudnya Dan berganti nama menjadi Bilung Beda dengan apa yang diceritakan di channel ini Bilung Sarawita adalah seorang anak yatim piatu Yang ditolong oleh Togok Ketika lari dari orang-orang yang mengejarnya Sebab Bilung mencuri nasi uduk Karena kelaparan seperti apa yang diceritakan Dalam episode ke-9 Cerita Silat Seri Bocah Dalam kebersamaannya dengan Togok Bilung pun diajarinya ilmu silat Sehingga nantinya Bilung menjadi rival Atau lawan dari Petruk Anaknya Babesemar Sama seperti apa yang dikisahkan dalam pewayangan Bilung pun selalu mengajak Petruk bertarung Tentunya ini akan menjadi cerita yang menarik Apabila diangkat ke dalam animasi Oke jadi seperti itu ya Kisah Togok dan Bilung di channel ini Kalaupun itu dibuat dengan berbeda dengan apa yang dikisahkan Yang terdapat dalam pewayangan yang terdapat dalam pewayangan yang asli itu Dapat wawasan tentang dunia pewayangan di balik cerita Yang mendasari kisah dalam kartun ini Terutama sekali kisah Togok dan Bilung Kalau ada masukan atau saran komen saja ya Insya Allah akan saya tanggapi Oke terakhir saya akhiri dengan quote Almarhum Tatang S Salam manis tidak akan pernah habis Buat semua pecinta karya saya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh